Ada orang bilang kalau saya tak sholat itu kafir. Yang kedua, sholat saya itu tak perlu lagi dikodok, Buya. Gimana itu, Buya? Karena terlalu banyak, saya pernah tidak sholat 4 tahun, oke? Karena Anda tidak sholat 4 tahun, maka paling enak begini, caranya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bu Yahya, saya ini sholat sampai sekarang masih bolong-bolong, Buya. Dan sudah 20 tahun lebih kurang sering sholat itu tinggal, Buya. Pertanyaan saya, Buya, ada orang bilang kalau saya tak sholat itu kafir. Yang kedua, sholat saya itu tak perlu lagi dikodok, Buya. Gimana itu, Buya? Yang pertama adalah, Siapapun Anda, Itu tidak ada yang sempurna di dalam beragama. Ada kekurangan sana dan sini. Ramadan pun pengen kusuk, Tata-tanya ada salah satu kalau saya lewati hari Ramadan, Saya berpuasa tapi saya bermaksiat. Sholat ada bolong-bolong. Baik. Memang semua dari kita tidak ada yang sempurna di dalam kita beragama. Tentu ada kekurangan-kekurangan. Ya termasuk tadi, Pada masa lalu atau sampai hari ini sholat sering bolong-bolong. Maka pertama kali yang harus Anda hadirkan. Dia berani bertanya berarti dia orang baik loh ya. Kalau gak baik ngapain juga bertanya. Ya kan? Dia bertanya berarti orang baik. Maka yang pertama kalau Anda pernah meninggalkan sholat, Anda sesali. Anda bayangkan begitu besarnya dosanya meninggalkan sholat. Dan sholat itu hanya untuk orang milian Allah. Coba kalau kita merendung saja, sholat itu gak berat sama sekali. Sholat itu tidak berat. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak bisa duduk, boleh baring. Gak bisa baring, boleh tantang. Bisa apa saja. Gak ada air pun boleh tayamum. Bahkan sampai matahari kita Imam Syafi'i gak ada air, Gak ada debu, langsung saja sholat untuk menghormat waktu. Dalam keadaan apapun. Makanya kalau ada orang yang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, yang salah gurunya. Sebab sholat sangat mudah. Gak ada yang gak bisa sholat. Anda semoga sehat semuanya. Ada orang sakit, maka bisa dengan sholat semampu dia. Sehingga ada berat. Kemudian kalau Anda merendungi betul, berapa lama masih Anda sholat? Dua menit, tiga menit. Tidak ada sesuatu apa di kepala Anda. Anda pun tidak menjinjing sesuatu di tangan Anda. Tapi kenapa kok susah sholat? Karena memang sholat untuk manusia pilihan. Sehingga siapapun yang terakhir tak berat baginya untuk melakukan sholat, Maka segera minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Karena Anda telah dijauhkan dari kemuliaan. Pokoknya minta ampun istighfar. Minta ampun istighfar yang baik istighfar, ingat sholat-sholat yang ditinggalkannya. Baik, kemudian. Kalau ada orang meninggalkan sholat, apakah saya kafir? Tidak. Dalam madhab jumhur, jumhur ulama. Dari madhab kita Imam Syafi'i, madhabnya kita anud Imam Syafi'i, Dan juga madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, Asalkan dia masih meyakini sholat itu wajib, Maka dia tidak dikatakan kafir. Dia tetap sebagai seorang beriman, tapi dosa gede. Dosa sebesar-besarnya. Baik, masih tetap dalam keadaan iman. Kecuali dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Yang mengatakan bahwasannya, Mungkin kalau anda mendengar bahwasannya meninggalkan sholat adalah kafir, Adalah bukan dari madhab kita. Dan itu ada pendapat itu. Maka anda yang sudah mengerti, nyantai saja. Yang mengatakan kafir adalah wilayah madhab jumhur. Dan mengatakan kafir tidak salah. Karena anda mendapat dari ulama. Baik, kemudian. Apakah mengkotok lagi-lagi jumhur ulama? Mengatakan bahwasannya, sholat biarpun, Dalam keadaan apapun, Kalau ditinggalkan adalah tetap wajib dikotok. Wajib dikotok. Asalkan memang waktu anda meninggalkan adalah orang yang wajib melakukan sholat. Jadi wajib dikotok. Memang ada pendapat lagi. Seperti tadi itu. Pendapat yang mengatakan, Kalau orang sengaja meninggalkan sholat, Tidak ada kodok-kodokan. Bahkan dibunuh. Bahkan akan dipenggal lehernya. Karena murtad. Karena tadi pendapat yang mengatakan sholat, Meninggalkan sholat adalah kafir. Jadi, Kalau ada orang yang menakukan sholat, Wajib dikotok. Cuman cara mengkotoknya, Barangkali yang perlu dipahamkan. Cara mengkotoknya bagaimana? Tolong yang punya tanggungan sholat sudah. Allah Maha Kasih nih. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, Jangan disiasiakan. Anda niat saja mengkotok. Dan anda mulailah hari ini. Sebanyak apapun, Sebanyak apapun sholat yang anda tinggalkan. Cuman caranya, Anda duduk dulu merenung, Anda kira-kira dulu. Seberapa banyak kira-kira sholat yang anda tinggalkan. Mungkin anda berkata banyak sekali, Oke banyak sekali dalam sebulan, Berapa kali tuhur waktu anda sekolah SMA itu. Anda hitung saja dikira-kira. Setelah ketemu kira-kiranya, Sepertinya dalam tiga tahun itu, Saya meninggalkan tuhur sampai berapa puluh. Oik, anda tulis. Kemudian anda bersasar berapa puluh. Perkiraan. Setelah anda bisa mengira-kira, Anda lupakan dugaan-dugaan. Anda kembali kepada tulisan saja. Kemudian setelah itu anda mulai mencicil. Kalau anda sebelum menghitung, Anda nanti was-was terus. Beres belum sih? Beres belum sih? Beres belum sih? Itu tambah gak enak, Nanti anda tetap kegelisahan. Sehingga ibadah anda menjadi tidak nyaman. Maka duga, kira-kira. Susah gak mungkin. Umur aja bisa dihitung kok. Kalau seandainya anda meninggalkan sholat setiap hari, Kan bisa dikalikan 40 tahun. 40 tahun tuh dari umur balek saja akan dihitung. Yang wajib dikotok. Baik. Kemudian, Anda mungkin akan dengar perkataan para ulama. Jika anda meninggalkan sholat, Memang dengan kebandung, Bukan anda, Saya gak mau mencetokkan anda. Jika ada orang meninggalkan sholat karena bandel dia, Disuruh sholat gak mau, gak mau, gak mau. Maka ini adalah dengan sengaja, Maka wajib membayar sholat dengan kontan. Tapi kalau meninggalkan sholat karena, Udur, Tertidur, Lupa, Lupa, Lupa yang halal, Gak dosa, Contoh ada seorang anak, Ibunya datang, Ibunya datang jam 11, Akhirnya ngelayan ibunya sampai lupa, Duhur tidak sholat. Saking khusunya ngelayan ibu, Dia tidak dosa. Cuman sholat wajib dikotok. Nah, Kalau orang meninggalkan sholat, Karena ada udur, Maka cara mengkotoknya, Boleh dicicil kapan saja. Kapan saja boleh. Boleh nanti, Boleh minggu depan, Boleh ini. Tapi kalau meninggalkan sholatnya yang nakal tadi, Maka harus dibayar kontan. Kadang bisa dibayar kontan ini menjadi berat lagi. Memang saya disuruh bawa sholat sama bapak saya, Saya gak mau sholat, Ibu saya gak mau berarti, Saya meninggalkan dengan sengaja. Berarti saya bayar kontan, Empat tahun saya harus mengkotok sholat. Gimana ini? Stres lagi kan nanti? Baiklah, Kalau memang anda tidak bisa membayar kontan, Ya sudah lah dicicil, Daripada tidak sama sekali. Jangan dibebanilah. Nanti malah gak sholat. Sebab dalam bahasa fikir, Di luar bahasa hikmah dan dakwah, Bahasa fikir begini, Anda yang meninggalkan sholat dengan sengaja, Terang-terangan karena anda bandel, Maka anda harus membat, Harus mengkotok sholat anda dengan segera. Bahkan anda pun tidak boleh ngerjakan apapun, Tidak boleh sholat sunnah, Tidak boleh ini, Bahkan mencari nafkah pun secukupnya, Langsung ngodok sholat. Nah ini kan serem. Dan memang begitu ulama mengatakan, Akan tapi, Perbandingan kita adalah, Keadaan zaman sekarang ini. Yang penting, Wahai anak muda, Segera kodok. Cara ngodok ibu, Ini masyarakat baru lagi. Bukan sholat subuh, Ngodoknya waktu subuh, Enggak. Orang meninggalkan sholat subuh, Bisa dikodok waktu tuhur, Bebas. Bayar utang, Bebas kapan waktunya. Jadi sholat maghrib, Bisa dikodok di waktu tuhur. Sholat tuhur, Bisa dikodok di waktu tuhur, Cuma, Berbudak. Karena terlalu banyak, Saya pernah tidak sholat 4 tahun, Oke. Karena anda tidak sholat 4 tahun, Maka paling enak begini, Cakanya. Anda cicil, Habis anda sholat tuhur, Anda tuhuran lagi, Habis sholat asar, Asteran lagi, Habis maghrib, Nanti pas 4 tahun, Sudah kebayar, Tidak sadar. Jadi mungkin anda mulai sekarang, Ini bulan apa ini. Saya akan melakukan sholat terus, Habis sholat, Sholat lagi, Habis sholat, Sholat lagi, Habis sholat, Sholat lagi, Muter, Nanti akan terbayar sendiri. Intinya, Takutlah anda untuk meninggalkan sholat. Kalau anda punya utang sholat, Anda segera bayar. Wajib dikodok, Menurut mantap kita, Imam Syafiq, Sahabat Al-Bajah TV, Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolat, Kepada, Baginda Nabi Muhammad. Sholualan Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.